Hai, selamat datang kembali di channel youtube Ratio Ketaviani Apa kabar sehat ya? Hari ini aku mau masak olahan tempe Mau tau gimana proses dan hasilnya? Silahkan nonton sampai akhir Langsung saja kita siapkan bahannya Ada 6 siung bawang merah, 3 siung bawang putih 5 buah cabai kecil, 6 buah cabai hijau keriting Dan 8 buah cabai hijau besar Untuk bumbu pelengkap ada 1 sendok teh gula pasir, 1,4 sendok teh merca bubuk 1,5 sendok teh garam Dan juga 1,5 sendok teh kaldu bubuk Kemudian aku juga pakai 1 sendok makan udang rebon 2 lembar daun salam dan 1 ruas lengkuas Selanjutnya, bahan utamanya Aku pakai setengah papan tempe Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Lanjut, kita akan potong Sesuai dengan selera Di sini aku potongnya tipis-tipis Dan agak memanjang seperti ini Lakukan sampai tempenya selesai dipotong Oke, kita lanjut ke tahap selanjutnya Di sini aku akan potong tipis-tipis Seperti ini si cabai hijaunya Jadi banyaknya cabai hijau ini Disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Kalau aku, karena aku suka pedas Jadinya aku banyakin seperti ini Oke, kita sisihkan dulu Selanjutnya kita akan ulek halus Bumbu-bumbu seperti bawang merah Bawang putih, kemiri, dan juga cabai Nah, ini kalau sudah halus Kita singkirkan Dan siapkan sebuah wajan Kemudian Kita akan masukkan minyak goreng secukupnya Setelah itu Kita akan goreng cabai hijaunya Kita goreng Supaya nanti Bau cabainya ini tidak langu Dan warnanya tetap fresh hijau seperti ini Sebentar aja, sekitar 1 menit Kalau sudah cabainya boleh diangkat Dan disisihkan Masih di wajan dan juga minyak yang sama Kita masukkan bumbu yang tadi sudah dihaluskan Bawang merah, bawang putih, kemiri, dan juga cabai kecil Kita tumis hingga wangi Dan juga kita akan masukkan udang rebon Daun salam dan lengkuas yang sudah digeprek Kita masak hingga matang Lalu masukkan tempe yang sudah diiris tipis-tipis Setelah itu Tambahkan 100 ml air Kita aduk sebentar Nah, supaya bumbunya makin terasa Kita masukkan sekarang ya Jadi ada garam, merica, keldu bubuk, dan juga gula pasir Kalau sudah tercampur rata seperti ini Tutup sebentar hingga nanti airnya mendidih Nah, ini airnya sudah mendidih Sudah ada gelembung-gelembungnya Selanjutnya, kita akan masukkan santan Sebanyak 250 ml Jadi aku pakai Satu bungkus santan instan Yang dicampurkan dengan 200 ml air biasa Kita aduk supaya tidak ada endapan santan di bawahnya Kemudian kita masukkan ke dalam wajan Nah, seperti ini Selanjutnya, masukkan juga cabai Cabai hijau yang tadi sudah digoreng di awal Tujuan digoreng di awal itu Jadi nanti ketika sayurnya sudah matang Warna hijaunya itu tetap menyala Jadi tetap cantik Nah, ini karena sudah masuk santannya Jadi kita aduk sampai rata ya Jangan sampai santannya ini pecah Dikoreksi rasanya Kalau ada yang kurang boleh ditambah lagi Nah, kalau sudah Umop Apa ya, umop itu Kalau sudah mendidih seperti ini dan sudah matang Apinya boleh dimatikan Lalu Tempe hijau santan nyemek Sudah siap untuk disajikan Nah, seperti ini Oke, sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat ya teman-teman Selamat mencoba Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share Dan juga terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye